Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading jadi energinya bisa resonate bisa tidak itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian dan jika dirasa tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat itu namanya tidak bijaksana alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus daripada sebelumnya oke sebelum kita melanjutkan ke pick a cut reading kali ini alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sahabat Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya oke untuk di tema video kali ini yaitu apakah dia cinta sejati kamu nah jadi buat kalian semuanya yang merasa dekat dengan seseorang atau memang udah jadian sama seseorang gitu kalian bisa lihat gitu untuk ingin tahu apakah dia cinta sejati kamu atau bukan gitu oke buat kalian semuanya yang merasa penasaran jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a cut reading kali ini oke seperti biasanya ya Clarissa nanti akan menebarkan 3 pilihan kartu dan di saat Clarissa mensuffle kartunya teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini yaitu apakah dia cinta sejati kamu oke langsung saja tidak perlu panjang lebar lagi sekarang akan Clarissa coba shuffle kartunya dan ingat ya teman-teman fokuskan pada tema video kali ini yaitu tentang apakah dia cinta sejati kamu oke langsung saja kita coba shuffle sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang memang energinya sesuai sama teman-teman ya oke kita coba apakah dia cinta sejati kamu jadi ini pas banget buat kalian semuanya yang mungkin saat ini udah menjalin hubungan atau yang masih sekedar PDKT-an gitu pas wow kartunya keluar lagi disini ada kartu apakah dia cinta sejati kamu oke violet ya karena oke disini apakah dia cinta sejati kamu apakah dia cinta sejati kamu oke sebentar akan Clarissa capture terlebih dahulu ya oke teman-teman semuanya disini Clarissa sudah menebarkan tiga pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda jadi teman-teman gunakan intuisi kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian atau jika kalian bingung kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus karena ini sifatnya juga general reading fun reading jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan file misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor tiga teman-teman juga bisa memilih kartu nomor dua ataupun nomor satu sah-sah saja karena general reading fun reading memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain jadi gak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan file dan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu sekarang waktunya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang nomor satu terlebih dahulu jadi untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan mencoba memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor satu dan sekarang akan saatnya Clarissa ambil kartu tarot versi pendamping aku menggunakan kartu klasik ya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail apakah dia cinta sejati kamu apakah dia adalah cinta sejati kamu aku juga merasa penasaran sih yes kita ambil kartu yang paling bawah disini ada kartu King of Swords yes nice card sebenarnya kita ambil yang satu disini ada kartu The Star apakah dia cinta sejati kamu memang ya kalau masalah hati dan perasaan itu terkadang kita sulit untuk mengendalikan terkadang itu kayak kita udah tahu bahwa memang kayak dia itu masih dalam arti itu kayak udah ngecewain kita tapi kalau misalnya kita udah terlanjur cinta atau sayang sama seseorang kita kayak gak bisa membongi perasaan bahwa yang kayak seolah-olah itu ingin mendapatkan dia ingin memperjuangkan dia apakah dia cinta sejati kamu 1,2,3,4 gak apa-apa ya ini gak kelihatan semuanya karena nanti akan coba Clarissa visualkan satu per satu gitu biar teman-teman nantinya juga jelas gitu karena disini spacenya juga kayaknya agak kecil deh gitu jadi kayak gak bisa luas gitu aku coba lihat dulu menggunakan tarot Celtic apakah dia adalah cinta sejati kamu ini pasti momen yang paling ditunggu-tunggu nih apakah dia cinta sejati kamu oke disini kartunya terbuka wow disini ada kartu 7 Osford disini ada kartu 10 Osford oke disini ada kartu 2 Osford apakah dia cinta sejati kamu oke disini juga ada kartu pack of phone kita coba apakah dia cinta sejati kamu oke disini terbuka ada kartu the moon terus coba kita lanjut lagi kita coba lihat dulu oke disini ada kartu to the star oke wow ini sepertinya memberikan informasi nih informasi yang benar-benar strong kalau memang biasanya kartunya itu kebuka tapi yang kayak banyak gitu ini biasanya itu ada sebuah informasi yang terbesit aku tadi ambil satu memang ada aura-aura-auranya itu kelihatan ya buat pilihan file yang nomor 1 disini ada kartu 10 Osford kemudian ada kartu the moon oke disini keluar lagi ada kartu temperance oke teman-teman semuanya beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif ya sesuai dengan judul tema dan deskripsi yaitu apakah dia cinta sejati kamu saran saya buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1 kalian harus waspada dan hati-hati terhadap orang ini gitu kenapa gitu kalian harus waspada dan hati-hati karena apabila kalian salah langkah atau salah memilih gitu aku melihat bahwa orang ini tuh sepertinya memiliki maksud dan tujuan lain dekat dengan kamu gitu memang di awal gitu dia kayak seolah-olah itu terlihat sisi perjuangan dia terhadap kamu cara dia memperlakukan ke kamu itu seperti apa intinya itu kayak ngebuat kamu merasa jatuh cinta sama dia ngerasa nyaman sama dia tetapi setelah dia udah mendapatkan apa yang dia mau gitu aku melihat bahwa sepertinya kayak nantinya gitu kamu akan merasakan sebuah beban berat gitu atas apa yang dia lakukan terhadap kamu karena disini aku melihat gitu orang ini tuh tidak secara bersungguh-sungguh gitu mencintai kamu tetapi memang orang ini memiliki maksud dan tujuan lain yang mungkin tuh kayak kurang bagus sekali ya gitu entah dia memiliki tujuan hanya ingin memanfaatkan kebaikan kamu atau entah memang dia hanya menganggap kamu sebagai selingan atau memang menganggap kamu hanya sebagai coba-coba gitu dan disini aku juga melihat bahwa orang ini tuh tipe seseorang yang paling bisa ngebuat ini tuh kayak seseorang jatuh cinta gitu kayak terlihat di awal sisi perjuangan dia itu yang begitu besar terus juga dilihat gitu seolah-olah kayak orang ini tuh orang yang baik gitu karena apa? aku melihat bahwa orang ini tuh ada energi manipulatifnya gitu yang timbul dalam diri dia gitu tapi kayak memang orang ini tuh pinter gitu dalam artian tuh pinternya apa gitu ya mungkin orang lain apabila kayak baru sekilas mengenal dia 1-2 bulan gitu kalian gak bakal merasa bahwa dia ini tipe orang yang seperti apa gitu baru kalau misalnya kalian udah mengenal dia dalam waktu rentan yang dalam artian tuh yang cukup lama gitu kalian baru sadar gitu bahwa ternyata apa yang kalian jalani gitu memilih dia ternyata itu kayak sebuah pilihan yang salah gitu karena apa gitu ya setelah dia bener-bener mendapatkan apa yang dia inginkan gitu seolah orang ini tuh kayak dalam artian tuh ingin menghindar dari kamu secara perlahan gitu intinya tuh kayak selalu mementingkan ego dia sendiri selalu banyak alasan gitu ketika kamu meminta penjelasan dan selalu menyalahkan kamu apabila kamu menanyakan tentang sesuatu hal gitu meminta penjelasan secara detail dari dia otomatis kamu yang merasa disudutkan karena disini aku memang dari energi dari dianya gitu dari jiwanya dia sendiri ya memang tipe seseorang itu intinya tuh kayak invisible kali ya seseorang itu yang kayak terkalahkan gitu jadi intinya gitu aku harus menang gitu sedangkan kamu gitu kamu yang harus ngalah gitu sedangkan disini yang saya lihat memang di awal tuh kayak kamu bener-bener gak ngerasa curiga loh gitu bahwa memang kayak kebaikan kamu itu dimanfaatkan sama dia gitu kamu kayak terlanjur ngerasa nyaman aja sama dia gitu bahkan sampai disini aku bener-bener ngelihat bahwa memang tuh kayak semakin ke depan gitu semakin banyak kekecewaan yang kamu rasakan gitu mungkin 1, 2, 3 kali kamu masih bisa memaafkan gitu tetapi setelah kamu bener-bener merasakan hal tersebut gitu kok jadinya ini tuh kayak semakin overdosis ya gitu tingkah dia tuh kayak seolah-olah itu malah seenak dia sendiri gitu tanpa memikirkan bagaimana sisi luka hati yang saat ini sedang kamu rasakan dan aku disini juga ngelihat bahwa memang tuh kayak seolah-olah orang ini tuh bagaikan seorang iblis yang menjelma malaikat gitu tau gak sih jadi kayak di depannya di covernya tuh pura-pura baik se-perfeksionis mungkin gitu bahkan banyak seseorang-orang lain tuh yang kayak mengagumi akan sifat dia padahal disisi lain gitu dia memiliki sisi buruk yang intinya tuh kayak mungkin apabila kamu tau dia dari awal gitu kamu akan ngerasa ilfil gak akan ngejalani hubungan bersama dia gitu tapi bagaimanapun juga gitu aku disini ngelihat nasi udah menjadi bubur gitu dan buat kamu kalau misalnya memang gitu udah ngerasa memang kayak kamu banyak dibebani gitu ini tuh kayak banyak dibuat sakit hati sama dia gitu ya semua keputusan terserah kepada kamu gitu entah kamu mau mempertahankan atau kamu mau meninggalkan gitu karena kebahagiaan sebenarnya itu ada di tangan kamu sendiri gitu apabila kamu memang siap untuk menderita yaudah gitu nikmati aja kedekatan antara kamu dan dia tetapi memang apabila kamu memang kayak udah ngerasa gak kuat gitu ya mungkin meninggalkan adalah cara yang terbaik untuk ngebuat pikiran kamu jauh lebih bebas daripada sebelumnya dan disini aku juga melihat bahwa memang orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak bagaimana ya bisa dibilang tuh kayak kelihatan sisi-sisi ambisiusnya gitu dan mungkin itu adalah kayak salah satu hal tuh yang kayak ngebuat kamu mungkin kayak ngerasa kagum ya gitu karena apa gitu orang ini tuh kayak ambisinya ambisinya tuh kayak ketika orang ini tuh bener-bener belum mendapatkan kamu gitu orang ini tuh akan bener-bener kayak ngelihat bener-bener kayak ngelihat kamu itu kayak ini tuh kayak aku harus dapet gitu terus aku juga disini ngelihat bahwa memang kayak ketika orang ini tuh belum mendapatkan apa yang dia dapatkan gitu maka orang ini tuh akan terus berlari mengejar dan mengejar gitu itu yang membuat kamu seolah-olah itu kayak wih ini orang ternyata banyak perjuangan ya ternyata sama aku gitu wah ternyata nih orang kayaknya beneran nih suka sama aku dan sayang sama aku gitu tapi nyatanya apa gitu setelah kamu bener-bener berhasil masuk dalam perangkap dia gitu kamu baru sadar bahwa memang kayak seolah-olah kamu tertipu gitu tertipu sama belangnya dia tertipu sama kebelangsakan dia gitu alhasil apa gitu saat ini aku paham bahwa seolah-olah kayak kamu ini posisinya tuh kayak sedang ngerasa di php-in kali ya sama dia dalam artian tuh kayak ngerasa bener-bener gitu ini sebenernya maksud dan tujuan dia itu apa sih gitu kok setelah aku bener-bener nyaman sama dia udah berharap lebih sama dia kok malah dia itu kayak cenderung cuek sama kamu seolah-olah itu kayak ingin pergi meninggalkan kamu secara perlahan gitu terus aku juga disini tuh ngelihat memang orang ini tuh bisa dibilang memiliki watak yang sangat keras ya dalam artian tuh kayak apabila kamu salah berucap kata sama dia gitu ya maka kayak kamu seolah itu kayak bakalan mendapatkan sebuah petaka gitu dalam artian tuh apa gitu ya pasti dia bakalan bacotin kamu gitu pasti dia bakalan menyudutkan kamu gitu menyalah-nyalahkan kamu gitu padahal disini yang aku lihat gitu sebenernya yang kamu lakukan itu gak salah-salah banget gitu dan jika dibandingkan porsinya dengan dia gitu aku yakin kayak orang ini tuh lebih banyak berbuat kesalahan gitu lebih banyak berbuat kesalahan terhadap diri kamu gitu tapi entah kenapa gitu seolah-olah ketika kamu yang berbuat kesalahan gitu seolah-olah kayak dosa kamu itu udah sebesar lautan gitu sedangkan dia gitu yang melakukan banyak kesalahan gitu seolah-olah itu ingin kesalahan dia tuh dihapuskan di mata kamu gitu jadi kayak bisa dipastikan orang ini tuh sebenernya ingin menang dia sendiri ingin semau dia sendiri gitu terus aku juga melihat ya bahwa sepertinya tuh kayak mungkin flashback ke belakang yang banyak berjuang yang banyak berkorban itu kamu disini aku melihatnya karena aku disini tuh kayak bener-bener ngelihat bagaimana ya disini tuh kayak maaf tadi harus terpotong karena ada kucing aku gitu yang terus disini aku juga ngelihat memang bahwa sepertinya tuh kayak flashback ke belakang itu kayak kamu yang banyak berkorban gitu kamu yang banyak berjuang untuk dia tetapi disini aku melihat bahwa apa yang kamu rasakan saat ini tuh seolah-olah kayak perjuangan kamu ini udah gak ada harganya di mata dia gitu kamu terus berjuang tetapi dia gak pernah melihat gitu satu tetes pun perjuangan kamu dan itu yang membuat kamu seolah-olah ya kayak ngerasa intinya tuh kayak apa ya berjalan sendirian gitu sedangkan biasanya kan seharusnya gitu yang dilakukan sebuah pasangan kan kita harus berjalan secara bersama dan senada untuk menggapai satu tujuan lah ini yang saya lihat itu tidak gitu lebih cenderung kamu yang banyak berkorban dan berjalan gitu sedangkan dia gitu gak pernah dalam artian tuh kayak mungkin berjalan bersama kamu mendampingi kamu disaat kamu merasa terpuruk gitu dan aku juga ngelihat bahwa disini ada kartu Ace of Cup gitu yang artinya tuh kayak seolah-olah gitu ya disini tuh aku memang kayak melihat bahwa memang gitu di awal tuh kayak kamu memang bener-bener kayak ngerasa bahwa cinta kamu untuk cinta kamu untuk dia tuh kayak mungkin lebih-lebih meluap-luap bahkan disini aku yang aku dapat melihat ya bahwa seolah-olah mungkin di awal gitu kamu mendapatkan dia tuh kayak seolah-olah itu mendapatkan sesuatu hal tuh yang sangat berharga tetapi setelah kamu bener-bener menjalani hubungan bersama dia dan semakin kesini gitu sampai detik ini gitu aku merasa banyak kecewaan dan sakit hati yang saat ini tuh sedang kamu pendam gitu cuman aku disini tuh kayak ngelihat kamu itu tipe seseorang yang kuat sih gitu jadi kayak bisa dibilang tuh ya kamu hanya bisa bersabar mengelus dada gitu ya berharap biar dalam artinya tuh kayak gini loh nih orang itu biar bener-bener ngelihat gitu tentang apa yang kamu lakukan flashback kebelakang kemarin ini gitu tentang perjuangan kamu seperti apa ke dia tentang cara kamu mencintai dia itu seperti apa gitu terus aku disini juga ngelihat ya bahwa mungkin kayak gini ya ketika kamu menjalin hubungan bersama dia gitu seolah-olah kayak kamu ini malah dikerumudin banyak tekanan gitu banyak ketidakbebasan gitu karena seolah-olah itu kayak setiap gerik-gerik kamu gitu otomatis kayak seolah-olah kamu itu harus laporan sama dia gitu sedangkan dia gitu ketika mungkin gak ngabarin kamu gak nelpon kamu gitu yaudah kayak seenak jidat dia gitu padahal yang namanya sebuah pasangan disini kamu juga ingin dong berharap dalam artian tuh kayak ketika dia kemana gitu dia setidaknya tuh ngomong sama kamu gitu intinya tuh masih tahu attitude lah gitu hargai aku sebagai pasangan kamu gitu bukan yang kayak malah itu melakukan sesuatu hal tuh yang kayak berdasarkan kehendak dia gitu itu yang membuat kamu terkadang tuh kayak ngerasa jenuh kesel emosi karena apa gitu ya percuma dong kadang kayak kamu itu menunggu ya disaat mungkin jam dia telpon gitu tetapi disaat kamu menunggu dia menghubungi kamu gitu dianya gak muncul gitu itu kayak yang membuat kamu kayak seolah-olah itu menunggu sesuatu hal yang tak pasti gitu dan disaat kenapa gitu disaat mungkin kamu lupa gak gak mengangkat telpon dia gitu dia tuh kayak seolah-olah itu kayak marah menuduh kamu itu yang kamu kemana kamu kesini atau kemana gitu dan disini memang sih bisa dibastikan tuh kayak aku ngelihat bahwa orang ini tuh kayak masih belum bisa dikatakan untuk menjadi cinta sejati karena apa yang namanya cinta cinta sejati itu mampu menemani pasangannya dikala dia tuh sedang sedih sedang senang sedang gelisah sedang duka sedang di dalam momen apapun tetapi dianya enggak gitu dia hadir ketika dia memang butuh seseorang untuk mungkin disaat dia mungkin merasa kesepian disaat dia kayak butuh teman ngobrol gitu dia datang dan muncul menghubungi kamu gitu dan disaat kamu butuh gitu disaat kamu setidaknya butuh teman untuk curhat aja atau mendengarkan keluh kesah kamu gitu dia enggak pernah muncul atau enggak pernah hadir di hadapan kamu itu yang membuat kamu juga ngerasa dalam artian tuh kayak ini aku ini bagaimana ya gitu aku kayak ngerasa menjalin sebuah hubungan tapi aku kayak ngerasanya ini hubungan ini hampa gitu kamu kayak merasa bahwa hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia ini hubungan yang kosong gitu dalam artian tuh apa yang kamu inginkan apa yang semestinya kamu dapatkan itu enggak pernah kamu terima gitu loh dan disini aku juga ngelihat ya disini ada kartu Seven Oswald gitu kartu Seven Oswald disini itu kayak menggambarkan tentang sebenarnya kayak kelicikan dia sih gitu sebenarnya itu kayak kemodusan dia gitu jadi kayak disini ketika kamu udah bener-bener berharap banyak sama dia ketika kamu udah bener-bener berharap besar sama dia gitu disitulah gitu nih orang itu yang kayak mulai nih gitu muncul sisi yang kayak kamu itu seolah-olah tuh kayak ngerasa bosan sama dia ngerasa gak ingin lagi memperjuangkan dia gitu karena apa gitu ya kamu merasa bahwa seolah-olah cinta kamu menjalin hubungan cinta sama dia ini kayak seolah-olah itu kayak berjalan di tempat gitu gak ada perubahan yang signifikan gitu gak ada sesuatu hal yang spesial yang berusaha dia lakukan untuk kamu gitu justru yang kayak malah membuat hati kamu itu kayak merasa terluka gitu jadi kan ini kan kayak menggambarkan tentang sisi kelicikan dia sebenernya gitu dan disini aku juga ngelihat gitu bahwa seolah-olah itu gini loh kamu itu kayak seolah itu kayak bener-bener udah dalam artian tuh kayak gak diharapin lagi sama dia tetapi kayak ketika kamu ingin meninggalkan dia gitu seolah orang ini tuh kayak gak ingin gitu kamu lepas gitu ini kan yang kayak ngebuat kamu seolah-olah itu kayak merasa serba salah juga gitu sebenernya apa sih kemauan kamu sebenernya apa keinginan kamu gitu kan biasanya seseorang itu ada yang kayak ngerasa imbang gitu ketika dia gak mau dilepaskan gitu seharusnya kan ada gitu effort dari dia harus memperbaiki sikap dan tingkah laku dia lah tapi ini apa gitu seolah-olah itu dia tidak ingin dilepas tetapi dia gak mau berubah gitu itu yang membuat kamu cukup berpikir keras untuk mengetahui maksud dia itu sebenernya apa dan disini aku juga ngelihat bahwa saat ini tuh kayak kamu memang bener-bener udah ngerasa lelah sih gitu dalam artian tuh kayak kamu udah ngerasa lelah dalam artian ya mungkin kamu ada yang udah ngerasa jadian atau mungkin kayak kamu baru jadian sama dia tetapi kayak seolah-olah kamu ini yang kayak memikul beban berat ini sendirian gitu sedangkan dia gitu seolah-olah itu kayak semua beban itu dilimpahkan sama kamu gitu semua kesulitan itu dilimpahkan sama kamu sedangkan kamu gitu sepertinya itu kayak udah bener-bener ngerasa gak kuat gitu karena aku disini ngelihat bahwa setiap orang kan memiliki porsi takaran masing-masing gitu untuk menahan gitu timpaan beban dan ini yang saya lihat gitu kamu kayak udah bener-bener overload banget gitu kamu memang kayak butuh momen dimana kayak waktu kamu menghiling diri kamu gitu daripada kayak memikirkan seseorang yang memang kayak gak tau diri seperti dia gitu dan disini aku juga ngelihat ya bahwa orang ini tuh memang seseorang yang gak bisa mau mengalah dan gak mau dikalahkan tau gak sih gitu seharusnya kan memang kalau misalnya seseorang nih ya gitu yang gak bisa dikalahkan seharusnya dia juga harus bisa mengimbangi dengan dia itu mau mengalah gitu tapi kalau ini orang yang saya lihat dia gak mau mengalah dan dia gak mau dikalahkan gitu intinya tuh kayak dia yang harus berada di atas gitu sedangkan kamu kamu harus berada di bawah gitu jadi kayak seolah-olah ya apa yang dia lakukan itu selalu bener gitu sedangkan apa yang kamu lakukan itu selalu salah gitu nih orang itu yang seolah-olah meminta pembenaran diri dia sendiri gitu tanpa melihat dia sebenarnya salah salah atau bener gitu loh jadi yaudah gitu yang penting dia bener aja gitu dan disini tuh yang kayak seolah-olah tuh kayak membuat gitu kapan sih gitu momen dimana aku ini kayak bener-bener bisa apa ya dalam artian tuh kayak bisa berbahagia gitu setidaknya kamu harus bisa lah gitu mengimbangi aku setidaknya tuh mengalah bukan malah kayak ngotot gitu kamu kayak berharap suatu momen tersebut dan disini aku juga melihat ya bahwa seolah-olah itu kayak aku melihat bahwa seolah-olah kamu ini memang kayak membutuhkan seseorang yang bener-bener bisa mendengarkan keluh kesah kamu gitu seolah-olah kamu harus mengambil kekuatan kamu sendiri untuk bangkit dari keterpurukan ini karena apa gitu apabila kamu gitu tidak mengambil energi itu secepat mungkin gitu dalam artian tuh kayak kamu harus mengambil kekuatan kamu sendiri gitu dalam artian kamu harus lebih strength kamu harus lebih tegas gitu kamu harus mengambil sisi kebijaksanaan kamu gitu apabila kamu tidak segera mengambil langkah tersebut gitu ya saya bisa memastikan bahwa kamu akan dalam artian menjalani story of love bersama dia ini dihiasi dengan penuh simbahan darah atau kayak penuh dengan luka atau goresan penderitaan gitu jadi kayak sebelum hal tersebut semakin menjadi-jadi gitu saran dari saya pikirkan secara matang-matang gunakan pikiran batin kamu secara sehat gitu putuskan gitu tentang apa yang tindakan apa yang bakalan kamu lakukan bersama dia entah kamu mempertahankan mencoba gitu memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki atau kamu meninggalkan gitu terus aku disini juga melihat bahwa sepertinya kayak orang ini tuh seolah-olah itu ingin memegang semua kendali hidup kamu itu ada di tangan dia gitu dalam artian tuh kayak gini seolah-olah itu kayak semua kehidupan kamu itu harus gitu melalui komando dia gitu entah kamu pergi entah kamu kemana gitu entah kamu kemana pokok setiap langkah kamu gitu seolah-olah itu kayak dia itu mencurigai setiap gerak-geri kamu gitu dan tanpa kamu sadar gitu yang kayak seolah-olah itu kayak gini loh dalam artian tuh kenapa ya gitu kok hidup aku ini seolah-olah itu ada di dalam tangan dia gitu loh tetapi ketika kamu kayak berusaha mengomplain dia atau kayak mengatur dia gitu ini orang tuh kayak gak mau diatur gitu mau mengatur kehidup mau mengatur pasangannya tapi dianya sendiri gitu gak mau apabila dia dikritik atau diberikan sebuah saran gitu dan ini tuh yang kayak salah salah satu hal tuh yang kayak membuat kamu ngerasa kesel juga gitu loh kenapa gitu dalam artian tuh kayak aku bahagia bersama kamu aja gak bisa gitu dalam artian tuh kok selalu gitu kamu buat goresan luka baru gitu loh dan disini aku juga melihat bahwa dalam artian tuh kayak memang yang namanya cinta sejati itu tidak bisa terjalin secara singkat semuanya juga butuh proses dan tahapan dan disini aku juga melihat bahwa mungkin dalam artian tuh ini bukan salah kamu juga karena bisa dibilang ini orang itu tipe seseorang yang bener-bener manipulatif ya dalam artian tuh kayak memang seolah-olah di awal itu dia layak untuk diberjuangkan dia layak untuk dijadikan sebagai pendamping hidup tapi setelah bener-bener kamu tahu seluk-beluk dia gitu seolah-olah itu kayak kamu ngerasa ill-feel aja sama dia gitu seolah-olah itu kayak dia udah gak sama seperti yang dulu apa yang dia janji-janjikan apa yang dia omong-omongan ke kamu gitu dan disini aku juga melihat disini ada kartu egg of cup gitu kartu egg of cup disini tuh menggambarkan tentang ya betapa kesepiannya kamu saat ini gitu karena dimanapun gitu ya biasanya tuh ketika seseorang ngerasa galau ngerasa sedih ngerasa seseorang itu butuh support dan dukungan gitu pasti ada seorang kekasih yang mendampingi tetapi saat ini yang saya lihat itu kamu seolah-olah itu kayak merasakan sebuah perjalanan cinta itu sendirian gitu kamu punya kekasih tapi hati kamu merasa hampa dan disini aku juga melihat bahwa memang tuh kayak kamu menganggap bahwa dalam artian tuh kayak diri dia itu kayak menjadi sebuah ancaman di dalam hidup kamu akibat yang kayak kamu ini bener-bener ngerasa bahwa kamu udah salah dalam memilih dia gitu kamu kayak seolah itu kayak menyalahkan diri kamu sendiri gitu kenapa gitu saya harus dipertemukan apabila ujung-ujungnya dia seperti ini gitu tapi saran dari saya sih kamu jangan sampai berkecil hati karena di luaran sana itu masih banyak seseorang yang mau memberikan hati dia untuk kamu dan disini ada kartu ada kartu The Moon kartu The Moon disini tuh kayak menggambarkan tentang dalam artian tuh kayak gini kamu saat ini tuh gak perlu terlalu menspesialkan dia kamu gak perlu terlalu dalam artian tuh kayak memperjuangkan dia untuk saat ini gitu karena aku disini melihat apa yang kamu lakukan flashback kebelakang kemarin tuh udah bener gitu memang udah sesuai dengan mungkin SOP-nya gitu tapi sedangkan dia gitu kayak gak ada balasan sama sekali gak ada imbal baliknya gitu atas perjuangan yang udah kamu lakukan bersama dia jadi saran dari saya sih ya jalani aja kehidupan secara santai lawung dianya aja santai gitu masa kamu yang ngerasa ngoyot sendirian sedangkan dia itu kayak leha-leha enak-enakan gitu terus disini aku juga ngelihat ada kartu Temperance gitu kartu Temperance dan saya disini tuh kayak percaya dalam artian tuh kamu kamu ke depannya itu akan menjadi seseorang itu yang jauh lebih waspada dan hati-hati jadi kayak kamu ini lebih bisa peka gitu terhadap seseorang yang mana yang modus sama kamu mana yang tujuan dia cuma main-main aja sama kamu dan mana orang yang bener-bener serius gitu jadi kayak dibalik kesulitan ini gitu dibalik kebusukan dia gitu akan ada hikmah yang nantinya tuh akan kamu ambil apa hikmahnya gitu ya disini kamu akan jauh lebih menjadi seseorang itu yang lebih selektif daripada sebelumnya karena ya kamu belajar dari pengalaman dari masa lalu masa baik yang mungkin kamu jalani saat ini bersama dia dan disini yang saya lihat ya kamu sih menurut saya sih jangan terlalu berharap lebih sama dia sebelum dia bener-bener berubah untuk kamu tetapi apabila dia memang bener-bener bisa berubah gitu tapi kalau memang dia bener-bener gak bisa untuk dipertahankan dan gak bisa untuk diperjuangkan gitu saran dari saya sih ya lebih baik kamu mencoba membuka hati untuk orang baru atau setidaknya healing diri kamu aja terlebih dahulu karena itu jauh lebih baik baru kalau misalnya kamu udah ngerasa siap kamu udah merasa oke gitu bolehlah kamu mencoba membuka hati untuk orang baru tetapi ingat jangan terlalu berambisi terlebih dahulu jangan berprinsip itu yang karena cinta itu gak bisa dibuat sebagai prinsip gitu kamu ingin cepat-cepat married kamu ingin cepat-cepat memiliki momongan kamu ingin cepat-cepat seperti apa nikmati aja seperti air yang mengalir gitu karena bagaimanapun juga apabila kamu memang udah waktunya gitu pasti tanpa kamu meminta gitu Tuhan pun pasti akan menghadiahkan momen yang spesial untuk kamu jadi seperti itu dan saat ini kita coba ya melanjutkan readingan untuk teman-teman semuanya yang memilih pile yang kedua oke untuk teman-teman yang memilih pilihan pile yang kedua disini ada kartu The Impress kita coba lihat untuk tarot versi klasik untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail oke disini ada kartu yes bagus sih kartunya dari auranya disini ada kartu Three of Cups and then ada kartu The Sun disini pilot ya disini ada kartu disini ada kartu Ace of Cups one, two, three, four ada kartu Nine of Swords terus kita coba lihat apakah dia apakah dia cinta sejati kamu kita coba lihat dia cinta sejati kamu kita coba lihat dia cinta sejati kamu oke disini ada kartu King of Pentacles oke disini ada kartu Three of Pentacles nice nice kartunya disini ada kartu di sini ada kartu Six of Cups one, two, three in one, two, three we develop D Oke disini Keluar satu Ada kartu king of pawn Oke ada kartu the full Disini ada kartu king of pawn Ini ada kartu king of pawn Terus ada kartu For Oxford Kembali kartu And then ada kartu The Magician Lanjut Ada kartu The Magician Di sini juga ada kartu The Christus Yes, kita ambil yang bawah Ada kartu Ace of Cards Oke Berikan waktu Clarissa sejenak Untuk Clarissa menarik energi kalian Secara kolektif ya Oke Sesuai dengan judul tema dan deskripsi Yaitu apakah dia cinta sejatimu Aku di sini sih melihat ya Memang saat ini Kamu benar-benar udah ngerasa nyaman sama dia Kamu udah benar-benar dibuat cinta sama dia Dibuat sayang sama dia Intinya tuh kayak kamu selalu mengingat-ingat dia Dalam artian di setiap tidur kamu Di setiap mungkin waktu sengang kamu Ada pikiran tuh yang kayak seolah-olah Kamu itu kepikiran dia Dan mungkin di sini yang menjadi pertanyaan Dan apakah dia juga memikirkan aku sih gitu Aku di sini melihat juga Sepertinya tuh kayak dia gak bisa jauh-jauh deh dari kamu Karena di sini yang saya lihat ya Memang kayak orang ini tuh bisa dibilang tuh Kayak energi dia Waktu di awal untuk ngedapetin kamu ini Bener-bener kayak penuh dengan perjuangan gitu loh Terus aku di sini juga melihat bahwa memang Tadi ya Proses buat Intinya tuh kayak buat kalian bisa sampai bersama Mulai dari kenal hingga jadian gitu Aku melihat tuh kayak bener-bener penuh perjuangan Karena di sini aku melihat Bahwa kamu itu sebenarnya karakteristiknya Seseorang itu yang susah untuk ditaklukan Dan kamu juga bukan tipe seseorang yang Mudah mencintai seseorang Tetapi apabila kamu ketika udah ngedapetin seseorang Ya memang serg untuk kamu gitu Kamu bakalan susah move on Atau dalam artian tuh kayak sulit untuk berpindah hati Dan di sini apakah dia cinta sejati kamu Di sini aku melihat sih memang bisa jadi iya Karena aku melihat bahwa Antara kamu dan dia itu kayak banyak kesamaan Dan batin kalian itu seolah-olah itu kayak udah terkoneksi satu sama lain gitu Misal gitu Kamu sedang ada sesuatu hal tuh yang kayak mungkin kurang sehat Atau kurang bagus gitu Dia di sini aku melihat tuh kayak langsung peka gitu Terhadap apa yang kamu rasakan Dan di sini aku juga melihat bahwa Orang ini tuh tipe seseorang yang memang Mencintai kamu itu apa adanya gitu Jadi kayak orangnya gak banyak nuntut gitu Aku juga melihat bahwa Sebenarnya kamu juga bukan tipe orang yang Dalam artian tuh harus menjadi orang lain sih gitu Kamu mencintai apa yang menjadi diri kamu sendiri Dan kamu memang berharap mencari seseorang yang bener-bener bisa menerima apa adanya kamu Dan di sini yang saya lihat antara kamu dan dia itu kayak banyak kecocokan gitu Satu dengan yang lain Terus aku juga di sini melihat sih Walaupun intinya tuh kayak dia mungkin memang gitu ya Bisa diartikan tuh kayak bisa menjadi cinta sejati kamu gitu Tapi di sini memang tuh kayak hambatan buat kalian mungkin di awal ketika Jadian bersama dia itu cukup besar gitu Jadi kayak rintangannya itu cukup besar Tetapi kayak kamu di sini meyakinkan diri kamu bahwa Isokilah gitu apabila memang dia yang terbaik untuk aku gitu Ya kayak ini itu kayak meminta sama Tuhan biar kamu lebih dikuatkan lagi Lebih dipertebal lagi kesabaran kamu Sampai bener-bener kamu bisa mempertahankan hubungan ini bersama dia Aku di sini juga melihat ya Bahwa memang orang ini tuh bisa dibilang itu seseorang yang gak maulah gitu Dicap sebagai mungkin tuh banyak omong di awal Atau intinya tuh kayak banyak rajuan Banyak janji-janji palsu gitu Dia tidak ingin dicap sebagai seseorang yang seperti itu Tapi di sini aku melihat memang cara dia mencintai kamu Ya dengan perjuangan yang utuh Dengan perjuangan yang nyata gitu Karena di sini yang saya lihat gitu Kamu memang bukan tipe seseorang yang intinya tuh kayak Gak mudah lah gitu Dalam artian tuh kayak digombalin gitu Apabila kamu memang kayak ingin mendapatkan aku Mencintai aku gitu Ya udah gitu Tunjukkan dengan sisi perjuangan kamu gitu Dan di sini yang saya lihat dia mampu menunjukkan hal tersebut Terus juga orangnya mampu mengimbangi kamu sih gitu Dan kemungkinan besar gitu Orang inilah yang nantinya tuh bakalan mengajak kamu gitu Dalam artian tuh kejenjang yang lebih serius Karena di sini akan ada energi sebuah transisi gitu ya Dari yang kayak semula kamu bener-bener Mungkin di awal tuh kayak kamu merasa kurang mantep Kurang yakin sama dia gitu Tiba-tiba kayak nanti tuh Kamu dimunculkan sama sebuah momen yang kayak It's okay gitu Memang dia adalah cinta sejati kamu gitu Apabila kamu memang kayak ngajak aku serius gitu Yaudah Kayaknya kamu akan meng-approve dia Terus aku di sini juga melihat Memang sih gitu Di awal tuh kayak seolah kamu Merasa kurang yakin ya Sepertinya sama dia Sebelum kamu memang bener-bener dibuat nyaman gitu Karena di sini aku melihat bahwa mungkin masa lalu kamu itu Yang kayak terlalu dalam artian tuh terjebak Sama sebuah permainan cinta gitu Dan kamu mungkin di awal tuh kayak ngerasa Jangan-jangan cinta dia hanya main-main aja sama kamu Jangan-jangan orang hanya PHP-in atau baperin kamu Tetapi setelah orang ini bener-bener menunjukkan kesungguhan hati dia Bahwa memang apa yang kamu Dalam artian tuh kayak Apa yang dia lakukan sesuai dengan ketulusan hati dia gitu Kamu kayak langsung percaya dan langsung yakin gitu Bahwa memang dia adalah jodoh sejati kamu gitu Aku juga di sini melihat sih bahwa orang ini tuh Dalam artian tuh kayak Ya terkadang tuh walaupun Gak bisa dibungkiri ya gitu Terkadang itu kayak Keegoan tersebut itu masih suka muncul gitu Di dalam hubungan kalian gitu Tapi kayak orang ini tuh kayak berusaha mengimbangi gitu Biar tidak terjadi sebuah konflik gitu Dan di sini tuh yang kayak seolah-olah Kamu menjalin hubungan sama dia itu Kayak seolah-olah itu kayak mendapatkan sebuah harapan baru gitu Terhadap kehidupan cinta kamu Yang semula energi cinta kamu itu kayak bener-bener udah meredup gitu Ketika dia datang Ketika dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu Kamu seolah-olah itu kayak ketarik energinya gitu Seolah mendapatkan sesuatu yang Dalam artian tuh jauh lebih terang Jauh lebih bagus Jauh lebih indah Ketimbang dengan masa lalu kamu Dan di sini tuh yang kayak seolah-olah Kamu bener-bener kayak dimanjakan banget deh sama dia gitu Karena mungkin basically Kamu memang orangnya tuh Suka manja ya Dalam artian tuh sama pasangan Tetapi manjanya manja hal yang wajar sih gitu Dan dia coba ngertiin kamu kok Dan dia memang kayak suka gitu Dalam artian tuh apabila Ada seseorang itu yang kayak mungkin Manja sama dia gitu Dia berpikir bahwa memang Dia tuh kayak memang Dia ingin masih itu diberi sesuatu hal kasih sayang yang lebih gitu Jadi kayak dia malah suka Bukan malah kayak ngerasa risih atau bagaimana gitu Disini ada kartu Ace of Cup gitu Ace of Cup tuh menggambarkan tentang Untuk saat ini tuh kayak bener-bener apa ya Untuk saat ini tuh gak ada hal lain yang dia fokuskan gitu Selain ini tuh kayak ngejaga hati kamu Ngejaga perasaan kamu Ngebuat kamu lebih yakin lagi daripada sebelumnya Karena disini yang saya lihat Dia berhasil mendapatkan kamu itu Adalah sesuatu hal yang Anugerah yang cukup terindah bagi hidup dia gitu Karena dia belum pernah merasakan tuh Energi yang kayak mendapatkan seseorang Yang bener-bener tulus banget Ngerasa cintanya gitu Yang bener-bener sayang banget sama dia gitu Dan disini aku memang kayak ngelihat kamu Kamu itu bukan tipe seseorang yang gampang jatuh cinta gitu Tapi ketika kamu udah bener-bener ngerasa serk Ngerasa cinta sama seseorang gitu Maka kamu akan melimpahkan semua segalanya sama dia gitu Jadi kayak dia bener-bener merasakan sesuatu hal yang kayak dicintai sepenuh hati gitu Bener-bener disayangi sepenuh hati gitu Baru pertama kali sama kamu ini gitu Walaupun terkadang kamu masih merasa bahwa dia itu kayak masih kurang cukup terbuka sama kamu Tetapi kayak disini tuh percaya gitu Bahwa orang ini tuh kayak memiliki porsi tersendiri gitu Bagaimana kapan waktu dia timingnya yang pas Untuk mungkin tuh kayak lebih bisa terbuka lagi untuk kamu Karena orang ini juga gak mau sembarangan gitu Menceritakan tentang Kita menghargai setiap privasi lah gitu Setiap orang kan pasti ada batasan mana yang bisa diceritakan Dan mana yang tidak gitu Dan disini aku juga ngelihat bahwa Mungkin kayak kamu kayak ngerasa bahwa orang itu ada sesuatu hal yang kayak berusaha ditutupi gitu Tapi kalau memang waktunya udah tepat pas atau bagi dia gitu Dia pasti bakalan terbuka dan ngomong sama kamu gitu Biar kamu gak merasa cemas Biar kamu gak ngerasa khawatir lagi gitu Karena aku sih ngelihat bahwa orang ini tuh orang yang bener-bener sebenarnya tuh bisa transparan Tetapi juga ngelihat nih situasi dan kondisi pasangannya itu seperti apa Apakah dia sedang happy, sedang sedih, atau sedang apa gitu Jadi kayak gak ingin nantinya tuh malah dibuat sebagai beban gitu Yang nantinya tuh akan timbul sebuah masalah baru gitu Jadi kalau misalnya waktunya bagi dia udah ngerasa pas untuk menceritakan Dia pasti bakalan cerita Aku juga disini ngelihat sih bahwa dia tuh bisa dibilang tuh memiliki sisi ketegasan Atau kebijaksanaan tuh yang gak bisa dimiliki orang lain gitu Jadi kayak orang ini tuh mampu mengarahkan kamu gitu ya Untuk menjadi sesuatu hal tuh yang jauh lebih baik daripada sebelumnya Dan disini aku juga ngelihat sih bahwa orangnya tuh memang orang yang tegas ya Dalam artian tuh bagaimana ya ketegasan dia itu ya Dalam artian tuh kayak gini loh Kamu jangan sekali-sekali mencoba gitu Dalam artian tuh gini loh Mencoba memberi saran dia Tetapi kayak dalam artian tuh Kayak kamu masih melakukan banyak kesalahan gitu loh Pasti orang ini tuh bakalan meluruskan kamu terlebih dahulu deh gitu Bukan berarti dia menyurutkan kamu Tetapi yang kayak memang gini loh Kamu sebenarnya tuh harus melakukan ini dulu gitu Sebelum intinya tuh kayak kamu berusaha mengintropleksi orang gitu Intinya tuh kayak kita bercermin sama diri kita aja Sama diri kita aja dulu gitu Sebelum kita itu kayak menilai orang lain gitu Jadi kayak ini orang sebenarnya orang yang bagus sih gitu Dalam artian kan kayak kita ini gak boleh gitu Dalam artian tuh kayak sembarangan menilai orang lain gitu Kalau misalnya pribadi kita masih Dalam artian tuh kayak masih jauh gitu loh Terus aku juga disini tuh melihat ya Bahwa kamu saat ini tuh kayak sedang merasa bahagia banget gitu Bisa mendapatkan dia karena apa gitu Ya mungkin yang selama ini kamu cari gitu Itu ada di dalam diri dia Dan disini tuh yang kayak seolah-olah Kamu menganggap bahwa kehadiran dia itu sebagai sesuatu hal Cinta yang begitu besar gitu Dalam artian tuh kayak Apa ya Dalam artian tuh kayak Ya oke gitu Kamu pernah menjalin hubungan gitu Kamu pernah merasakan jatuh cinta gitu Tapi kayak yang merasa sebagai ini gitu Baru kamu merasakan pertama kali ini gitu Terus aku juga disini ngelihat sih Bahwa orang ini tuh juga tipe seseorang yang tidak Tidak terlalu suka mengekang kamu ya Mengoverprotektifin kamu gitu Jadi ini orang itu bener-bener modal Kepercayaan aja antara kamu dan dia gitu Jadi yaudah gitu Jangan sampai itu yang kayak Dalam artian tuh kayak bagaimana ya gitu Terlalu mengekang Terlalu mengoverprotektifin gitu Karena aku melihat bahwa memang karakteristik kamu itu gak suka gitu Terlalu dikekang gitu Kalau misalnya modal percaya yaudah gitu Percaya aja satu sama lain gitu Karena orang ini tuh tipe seseorang yang bisa menjaga kepercayaan Untuk pasangannya Terus aku juga disini tuh melihat sih Bahwa orang ini tuh kayak berusaha selalu ada buat kamu gitu Di saat kamu mungkin merasa sedih Di saat kamu bener-bener ngerasa gelisah gitu Jadi kayak orang ini tuh kayak berusaha menghibur kamu Berusaha menemani kamu di saat situasi kamu memang tidak stabil Dan orang ini juga tidak Dalam artian tuh kayak gak sunggan-sunggan untuk ngebantu kamu Di saat memang kayak dia bener-bener bisa gitu Dalam artian tuh bisa membantu kamu gitu Jadi kayak orang ini tuh bisa dibilang tuh tipe orang yang ringan tangan Ringan tangannya terhadap siapapun sih disini gitu Bukan cuma pasangan aja Tetapi sahabatnya juga gitu Keluarganya juga gitu Asalkan dia mampu untuk memberi bantuan Dia akan bantu gitu Aku juga disini Dia lebih suka sesuatu hal tuh yang sederhana sih Dalam artian tuh bukan tipe orang yang bermewah-mewahan Karena orang ini tuh berprinsip gitu Sederhana itu bisa juga dibuat mewah Asalkan kita itu tahu caranya Dan disini Ada kartu King of One gitu King of One tuh menggambarkan tentang Dalam artian tuh orang ini tidak pernah memiliki rasa takut Terhadap siapapun gitu Selagi diri dia itu kayak merasa benar gitu Jangankan sama orang lain gitu Terkadang sama kamu aja dia Dalam artian tuh kayak tidak pernah merasa takut gitu Asalkan dia Apa yang dia lakukan ini udah benar gitu Misalnya ya gitu Ketika mungkin dia gak melakukan apa-apa Tetapi kayak kamu berusaha menyalahkan dia Atau mungkin kayak berusaha Dalam artian tuh kayak Jangan-jangan kamu selingkuh ya Sedangkan dia gak selingkuh sama sekali gitu Dan disini dia gak bakal merasa takut gitu Karena Bagaimana ya Apa yang dia lakukan itu benar gitu loh Jadi Dia berani karena benar dan takut karena salah Dan orang ini juga pasti bakal mengakui Apabila diri dia ngerasa salah gitu Terus aku juga disini tuh ngelihat Bahwa orang ini tuh tipe seseorang yang mungkin tuh selalu happy ya Gak selalu ceria gitu Dalam artian tuh kayak Mungkin orang ini tuh kayak memberikan Pengarahan gitu Tentang bagaimana sih Cara aku ini menjalani hidup gitu Tentang ya Walaupun dia sebenarnya juga banyak juga gitu Problem, masalah Tetapi orang ini tuh kayak Gak pernah mengambil pusing Dalam menyikapi suatu problem gitu Jadi yaudah gitu Kita nikmati kehidupan ini secara santai Tetapi serius Serius seperti apa gitu Ya serius untuk memecahkan problem tersebut gitu Bukan berarti kita santai gak ngapa-ngapain gitu Tapi mencoba gitu Kita rilekskan pikiran kita Jangan sampai kita itu kayak terlalu mengambil pusing Terlalu tegang Terlalu galau gitu Nantinya tuh tidak muncul Sebuah jalan keluar yang ada itu Malah memperkeru suasana Jadi kayak nih orang itu Mencoba menyikapi apapun tuh secara santai Yang artinya tuh tidak panik Tidak terlalu terburu-buru Tetapi menggunakan Akal dan pikiran dia Untuk Memecahkan suatu problem tersebut tuh Seperti apa Aku disini juga ngelihat Bahwa orang ini tuh penuh dengan kejutan ya Dalam artian tuh kayak Mungkin orang ini tuh suka memberikan Kamu itu sebuah kejutan kecil gitu Misalkan kado kecil gitu Misalkan sesuatu hal tuh Yang kayak bikin kamu tuh happen banget gitu Ini itu kayak Membuat kamu tuh kayak merasa happy banget gitu loh Jadi kayak Selalu ada aja momen gitu ya Cara ini orang itu untuk ngebuat kamu Yang semula sedih tuh jadi tersenyum gitu Terus aku juga ngelihat sih Bahwa memang Ngerasa ketakutan kamu di masalahnya juga Nggak bisa dimungkiri ya gitu Dalam artian tuh kayak Mungkin terlalu sering Kamu mengalami sebuah kegagalan gitu Jadi kayak intinya Pertama kali kamu kenal dengan dia gitu Kamu kayak lebih selektif lagi Lebih waspada dan hati-hati gitu Karena sejatinya gitu Kamu tidak ingin terjatuh pada lubang yang sama Jadi kayak bener-bener Disini tuh kayak Kehadiran dia di dalam hidup kamu gitu Kamu nggak langsung approve Kamu nggak langsung menerima dia gitu Tetapi kayak Lebih melihat tentang Sisi kesungguhan dia terhadap kamu Cara dia memperlakukan kamu seperti apa Dan perjuangan dia ke kamu itu kayak apa gitu Jadi kayak disini tuh Kayak kamu nggak langsung menerima dia gitu Tetapi kayak lebih perlahan Mendekati Menghargai sebuah proses Sampai bener-bener Kamu mengetahui jati diri dia itu seperti apa Terus Aku juga disini Lihat sih Bahwa orang ini tuh Tipe seseorang yang Dalam artian tuh Hmm Disini ada kartu the magician gitu Tipe seseorang yang Dalam artian tuh Tidak terlalu suka terjebak Dalam situasi yang keruh gitu Misal Antara kamu dan dia ada problem gitu Kalau misalnya saat ini bisa diselesaikan Yaudah gitu Jadi intinya tuh bukan tipe seseorang Yang suka memendam suatu masalah Dalam artian tuh kayak Isokil Apalagi yang kayak Saat ini ada masalah Yaudah memaafkan Tapi nanti ketika ada problem Masalah yang lama dibahas lagi No Dia bukan tipe seseorang yang seperti itu Tetapi yang saya lihat Ini orang itu tipe seseorang yang Yaudah gitu Kalau misalnya ada masalah Diselesaikan sekarang Dan jangan pernah membawa masalah yang sekarang Di masa yang akan datang Karena dia mau Bahwa kita harus belajar dari masa Kesalahan yang pernah terjadi gitu Terus aku disini juga Dilihat ada kartu the christus ya The christus tuh adalah Seseorang yang penuh dengan pertimbangan gitu Jadi Apabila dia berhasil memilih kamu gitu Ya berarti orang ini sudah Mempertimbangan kamu secara Bener-bener dipertimbangkan gitu Bukan asal milih kamu Ngasal milih ini Ngasal milih itu Nggak gitu Tapi bener-bener kayak disini tuh Dia udah berusaha Mensinkronkan antara karakter kamu Dan karakter dia Sehingga dia bisa menyimpulkan Antara kamu dan dia tuh cocok gitu Jadi makanya dia mau memperjuangkan Karena orang ini tuh Bukan tipe seseorang yang manipulatif ya Yang artinya tuh kayak Dia sebenernya gak suka sama orang Gak cinta sama seseorang Tapi pura-pura suka Pura-pura cinta No Dia bukan tipe orang yang karakteristiknya seperti itu Tetapi yang saya lihat Ini orang gitu Apabila hati dia mengatakan suka gitu Yaudah dia bakalan mengatakan suka Dan memperjuangkan Apabila dia kayak ngerasa gak suka Yaudah gitu Dengan cara ngomong secara jujur Tidak memphp-in seseorang gitu Terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak Pura-pura cinta Tapi dalam artinya tuh kayak gak serg gitu Jadinya tuh kayak malah Orang yang dibikin baper ini tersiksa gitu loh Terus disini juga ada kartu Ace of Cup gitu Kartu Ace of Cup disini tuh kayak Melambangkan tentang gambar Dalam artinya tuh Kalau masalah cinta dia gitu Masalah cinta dia terhadap diri kamu ini Kayak Kayaknya tuh kayak udah gak terbatas ya Dalam artinya tuh Kamu dapat merasakan gitu Gimana cinta dia di awal Sampai saat ini kamu Menjalin hubungan Dan mempertahankan hubungan ini bersama dia Karena disini yang saya lihat gitu Orangnya kan penuh dengan pertimbangan Jadi ya bisa dibilang tuh kayak Dia gak salah lagi dalam memilih kamu gitu Jadi kayak berusaha mengimbangi kamu gitu Di saat awal dia mendapatkan kamu Sampai bener-bener saat ini tuh kayak Dia memikirkan tentang prospek bagaimana gitu Hubungan ini kedepannya bakalan dibawa seperti apa Jadi kayak cinta dia tuh cinta yang stabil Bisa dibilang cinta dia untuk kamu ini Cinta yang tak terbatas sih gitu Asalkan ya Kamu bener-bener bisa menjaga kepercayaan dia Kamu bener-bener bisa menjaga hati kamu untuk dia gitu Dia pasti akan memberikan sesuatu hal yang lebih gitu Karena yang saya lihat Sifat nih orang itu sebenarnya kayak kamu sih gitu Jadi kayak Kamu kan karakteristiknya seseorang itu Bagaimana cara kamu mencintai dia Ya tergantung dari cara dia mencintai kamu gitu Aku bener-bener seperti itu Dan sekarang coba kita lanjut Buat teman-teman semuanya Yang memilih pilihan file selanjutnya Yaitu buat teman-teman semuanya Yang memilih kartu number 3 Atau kartu yang number 3 Kita coba Kita clear up terlebih dahulu Yes King Oswald Aau kelihatan sih ya ampun Coba Saya lihat Untuk kartu tarot versi bandampingnya Oke Apakah dia adalah cinta sejati kamu Oke Satu kartu terbuka Ada kartu Um Satu kartu terbuka Ada kartu Ada kartu Pack of cup Oke disini ada kartu Sick Oxford Kemudian ada kartu Ace of cup Keluar lagi nih Ace of cup nya And then Apakah Dia cinta sejati kamu Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati disini ada kartu seek of cup kemudian ada kartu queen of pentacles and then ada kartu the full kemudian ada kartu seven password one two three four five disini ada kartu the shadow side kemudian disini ada kartu the sun selamat menikmati selamat menikmati oke disini ada kartu seek of cup adia kartu the hangman and then ada kartu and then ada kartu nand osford oke beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif ya sesuai dengan judul tema dan deskripsi yaitu tentang apakah dia cinta sejatimu mungkin saat ini aku memang melihat ya bahwa kamu saat ini tuh menunggu sebuah kepastian dari dia dalam artian ya memang gitu saat ini kamu udah berhasil menjalin hubungan dengan dia tetapi disini aku melihat bahwa sepertinya kayak kamu ini belum mendapatkan sebuah kepastian dalam artian hubungan ini sebenarnya tuh mau dia bawa kemana gitu dan kamu bertanya-tanya saat ini itu apakah dia serius sama aku ataukah dia cinta sejati aku atau hanya dia hanya ingin memanfaatkan dan mempermainkan aku disini aku melihat saat ini tuh kayak kamu sedang menunggu tentang sebuah harapan gitu dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani dan disini juga ada sisi keraguan gitu yang saat ini tuh sedang terjadi di dalam diri kamu di dalam hati kamu dalam artian tuh kamu takut apabila menjalin hubungan yang sekian lama sama dia tetapi endingnya harus failed gitu endingnya tuh harus ternyata itu harus salah gitu disini tuh kayak kamu takut akan hal tersebut tapi disini ini tetapi disini yang saya lihat ya ini tuh muncul dari pikiran diri kamu aja karena disini yang saya lihat orang ini sudah memikirkan gitu memikirkan tentang bagaimana diri dia dan diri kamu untuk kedepannya ini harus yang seperti apa apakah akan intinya tuh kayak satu step ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya atau entah akan membawa kamu ke jenjang pernikahan dan orang ini sudah memikirkan hal tersebut tapi mungkin ya rasa keraguan tersebut itu tidak bisa dibungkiri masih melekat di dalam diri kamu tapi nantinya gitu orang ini tuh akan berusaha menunjukkan tentang maksudnya tuh sisi perjuangan dia terhadap diri kamu bahwa intinya tuh hubungan ini mau dibawa kemana intinya tuh kayak akan dia bawa ke jenjang yang lebih serius gitu dia akan ngomong akan hal itu tetapi memang kayak disini tuh masih tetap aja gitu masih ada rasa takut masih ada rasa cemas gitu karena apa gitu seolah dia nih memang bisa dibilang tuh tipe seseorangnya pasif ya dalam artinya tuh kayak mungkin dia itu ngomong sama kamu itu ketika seperlunya aja gitu dan disini aku ngelihat kok gitu bahwa memang dia udah ngerasa siap udah ngerasa pas dia bakalan ngomong sama kamu karena sebenarnya dia gitu ini adalah kayak memang karakter dia itu diem gitu sih dan disini aku juga ngelihat ya bahwa ini orang itu tipe seseorang yang kayak dalam artinya itu berjuang gitu ya berjuang dan berkorban di belakang kamu jadi yang kayak tanpa kamu itu harus tahu gitu tentang bagaimana perjuangan dia gitu bagaimana rasa sakitnya dia bagaimana kerja keras dia gitu yang penting itu kayak inti dia gitu bagaimana cara dia ngebuat kamu kayak selalu bahagia dan tersenyum gitu walaupun terkadang saat ini juga kamu ngerasa cemas karena kamu takut apabila dia itu hanya php-in kamu aja gitu tetapi disini yang saya lihat dia sama sekali tidak pernah ingin mempermainkan perasaan kamu karena disini saya ini bener-bener kayak melihat ya bahwa perjuangan dia ini bener-bener perjuangan yang tak terlihat tapi kayak nantinya itu kamu dapat merasakan sebuah dampak yang besar terus aku juga disini bisa dibilang tuh gini loh memang kayak orangnya sih dalam artian itu bukan tipe seseorang yang banyak berkata-kata manis atau menjanjikan kata-kata palsu tapi orang ini tuh kayak dilihat dari keniatan dia mampu membuat sebuah komitmen gitu ya di dalam sebuah hubungan ini yang menandakan bahwa dia adalah tipe seseorang yang karakteristiknya itu kayak bersungguh-sungguh ketika menjalin hubungan bersama pasangannya bukan cuma intinya itu kayak PHP-in aja cuma memberi harapan palsu aja tetapi disini tuh kayak ditunjukkan dengan perjuangan yang secara nyata kamu gak dapat melihat tapi nantinya kamu dapat merasakan dan disini aku juga melihat bahwa untuk saat ini mungkin orang ini apabila sedang diam sedang terdiam dalam sepi gitu sedang mungkin kayak kamu merasakan kayak ngerasa digantung sama dia gitu ya mungkin orang ini sedang fokus terhadap satu tujuan gitu bagaimana cara dia untuk masih itu terhadap hubungan ini selanjutnya itu bagaimana gitu untuk dibawa ke pernikahan kah atau pertunangan terlebih dahulu kah atau bagaimana gitu karena kan segala sesuatunya itu butuh dengan kesiapan dan orang ini saat ini sedang fokus akan hal tersebut jadi saran dari saya sih gitu kamu jangan terlalu mendesak dia jangan terlalu membebani dia gitu karena kasian dia karena aku melihat itu dia bukan tipe seseorang yang gampang berteriak ketika dia merasa kesulitan tetapi ini orang itu tipe seseorang yang memendam gitu dan disini aku juga melihat bahwa dalam waktu dekat ini gitu sepertinya orang ini tuh bakalan mengungkapkan gitu tentang setidaknya itu mengungkapkan tentang sebuah kepastian gitu dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia ya mungkin flashback ke belakang kamu kayak ngerasa itu digantung aja sama dia kok pacar-pacaran aja tetapi dalam artinya tuh kok gak merit-merit gitu dan disini yang saya lihat gitu dalam waktu dekat ini mungkin orang ini tuh bakalan dalam artinya tuh kayak apa ya memberikan kamu titik terang gitu dalam artinya tuh kayak biar kamu tahu larinya dimana finishnya itu dimana gitu terus aku juga disini sebenarnya buat kamu sih gak usah terlalu khawatir ya karena disini tuh bisa dibilang ya dia udah menganggap kamu gitu ya jauh-jauh hari ketika mungkin dia diri kamu itu udah ada di pandangan dia gitu dia itu kayak udah menganggap bahwa wah apakah mungkin gitu apakah nih orangnya gitu ya cinta sejati aku gitu jadi makanya orang ini tuh kayak dalam artinya tuh kayak gak terlalu bertili-tili gak terlalu bagaimana gitu langsung kayak menunjukkan sisi perjuangan dia sama kamu ngebuat kamu nyaman dan setelah itu gitu baru ngajak kamu jadian gitu jadi kayak seolah-olah dia udah menganggap kamu bahwa kamu adalah cinta sejati dia dan disini yang saya lihat bahkan kamu sempat ya kayak mungkin kayak ngerasa sangking cemasnya itu kayak mungkin kamu mencurahkan tentang isi hati kamu terhadap orang lain gitu dan disini yang saya lihat justru malah orang lain tersebut sepertinya tuh kayak malah mendukung langkah kamu untuk berjalan terus bersama dia yang artinya kan ini bukan sesuatu hal yang kebetulan gitu memang kayak orang lain aja bisa menilai tentang diri dia itu karakteristiknya seperti apa dia orang yang bagus orang yang baik gitu jadi kayak mungkin teman-teman atau sahabat kamu keluarga kamu di sekeliling kamu itu kayak ya berusaha mensupport dan memberikan dukungan yang penuh terhadap kamu gitu terus aku juga ngelihat bahwa dia itu kayak selalu dalam artian itu kayak bagaimana ya gitu seseorang itu yang kayak tanpa ngelihat bagaimana dia terpuruk yang penting gitu dia harus selalu bikin kamu tersenyum dan bahagia gitu jadi kayak sebenarnya ya kamu gak tau gitu tentang apa yang dia rasakan gitu tentang menderitanya dia seperti apa tentang kegelisahan dia seperti apa gitu yang penting itu kayak intinya itu kayak aku harus selalu bikin kamu itu ngerasa bahagia dan tersenyum gitu dan kamu itu gak boleh sedih gitu terus aku disini juga ngelihat ada kartu ada kartu Queen of Pentacle gitu Queen of Pentacle tuh disini ya sepertinya itu kayak kamu udah ngerasa sih gitu dalam artian itu kayak sebenarnya udah ngerasa nyaman sama dia udah ngerasa sayang sama dia udah ngerasa intinya itu kayak ngedapatkan apa yang kamu inginkan lah gitu tetapi memang yang kayak disini menjadi titik kesedihan kamu terbesar itu kayak ketika kamu tidak mendapatkan sebuah kepastian gitu dalam artian ya siapa sih seseorang yang gak ingin dalam artian itu kayak ini loh gitu kita nanti mungkin tunangan bulan ini atau bagaimana gitu dan hal itu kayak belum kamu dapatkan gitu intinya kan kayak seolah-olah kamu menganggap bahwa kamu itu kayak berenang-erenang gitu dalam artian itu tidak menemukan tepiannya itu dimana gitu jadi saran dari aku sih hal lebih baik untuk saat ini buat kamu bersabar aja karena saya yakin bahwa dia itu orang yang baik kok gitu mungkin dia masih dalam artian itu kayak masih menata strategi gitu kan yang namanya setiap seseorang yang ingin ngajak serius gitu tentunya kan juga butuhnya yang namanya itu modal kesiapan baik mental maupun batin gitu dan saat ini dia sedang berada di posisi seperti itu aku juga ngelihat sih bahwa disini itu ada kartu default gitu kartu default itu yang artinya ya mungkin untuk saat ini gitu apabila kamu mungkin kayak dalam artian itu kayak masih ngerasa khawatir gitu coba tenangkan diri kamu lepaskan semua beban kamu gitu ya mencoba lah buat diri kita itu kayak berpikir menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi dalam artian itu kayak ya it's okay lah setiap orang itu kayak memiliki kesempatan gitu dalam artian itu kayak beri dia jeda untuk dia bernafas terlebih dahulu gitu sampai bener-bener kayak nantinya momen indah itu datang gitu menghampiri kamu jadi seperti itu dan disini yang saya lihat untuk saat ini sih gak perlu ada sesuatu yang kamu takutkan yang perlu kamu kecemaskan gitu coba aja berpikir positif gitu karena kamu apabila kamu mencoba selalu berpikir positif gitu maka hal positif itu akan datang gitu ya seolah-olah itu akan menarik akan tertarik sama energi kamu tetapi apabila kamu berpikir negatif gitu ya maka hal negatif akan tertarik di dalam diri kamu gitu jadi selalu berpikir positif aja terus juga disini ya seperti apa yang saya lihat tadi gitu sebisa mungkin kamu jangan membebani pasangan kamu tetapi lebih berikan support dan dukungan tunjukkan bahwa kamu ini layak untuk diperjuangkan tunjukkan bahwa intinya itu kayak kamu gak dalam artian itu kayak dia gak bisa ninggalin kamu dengan cara seperti apa ya kamu harus menunjukkan yang terbaik sama dia gitu terus disini ada kartu the sun gitu the sun tuh yang artinya orang ini tuh membawa dampak yang positif kok bagi diri kamu dan kamu pun juga sepertinya itu mampu merasakan gitu baik dampak spirit mental maupun hal yang lain gitu yang semula kamu mungkin kurang disiplin menjadi disiplinnya mungkin kamu dulunya itu kayak iman kamu kurang tebal tetapi dekat dengan dia gitu setidaknya itu kayak ada seseorang yang lebih menguatkan iman kamu lagi jadi bisa dibilang orang ini membawa dampak yang positif di dalam kehidupan kamu dan di satu sisi aku juga melihat bahwa orang ini memiliki fantasi yang cukup bagus sih dalam artian itu kayak apa yang kamu apa yang dia pikirkan itu sama seperti apa yang kamu rasakan gitu mungkin orang ini juga berharap ya dalam artian itu ingin cepat-cepat ngajak kamu ke jenjeng yang lebih serius tetapi memang apabila waktunya tidak kondusif dan kondisi apapun belum tersiapkan secara real gitu dia kan tidak ingin gitu terlalu menjanji-janjikan omong-omongan kamu gitu yang artinya itu kayak membuat kamu malah semakin menunggu-nunggu malah semakin cemas gitu lebih baik kalau misalnya dia udah ngerasa siap ya yaudah dia pasti dalam waktu dekat itu bakalan ngomong gitu terus juga disini ada kartu The Hangman gitu The Hangman itu ya walaupun aku tahu gitu walaupun saat ini tuh kayak kamu ngerasa digantung aja sama dia gitu tetapi saya yakin kok gitu kedepannya setelah orang ini benar-benar ngerasa siap gitu baru kamu akan merasakan sebuah perubahan cinta yang cukup besar gitu mungkin walaupun tidak untuk saat ini tetapi dalam waktu dekat gitu akan kamu rasakan hal tersebut dan akan segera menghapus rasa kecemasan atau ketakutan di dalam diri kamu karena jujur untuk saat ini sepertinya kayak kamu ini gak bisa merasakan tidur secara tenang yang ada kayak kamu takut dipermainkan takut di php-in aja gitu mungkin kamu ngerasa takut apabila hal yang kamu jalan ini menjadi sia-sia gitu tetapi percayalah dibalik kecemasan ini gitu pasti Tuhan akan menukarkan dengan momen yang jauh lebih bahagia dan lebih indah bersama dia orang yang kamu sayang jadi seperti itu it's okay terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya aku ingetin lagi ya buat kalian semuanya yang ingin gabung di personal trading private trading kalian silahkan lihat tentang semua cara-caranya keterangannya langkah-langkahnya daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini dan buat kalian semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya saya Clarissa pamit terlebih dahulu terima kasih banyak ya ditunggu di readingan selanjutnya dengan tema yang berbeda dadah terima kasih ya dan jangan lupa ya di like di share juga video aku di semua media sosial kalian biar semuanya pada tau ya tentang apa yang kamu tau ok dadah selamat menikmati